Halo sahabat info, apa kalian tahu apa saja kerajaan yang ada di Indonesia? Yuk kita ceritahu sejarah dan peninggalan kerajaan di Indonesia menurut info. Kerajaan Sriwijaya adalah salah satu pusat kerajaan terbesar di Pulau Sumatera dan memiliki luas daerah kekuasaan yang sangat luas, sehingga memberikan pengaruh yang besar terhadap terbentuknya Nusantara. Luas kekuasaan kerajaan Sriwijaya melibuti Kamboja, Thailand, Semenanjung Malaya, Sumatera, Dewa Barat, hingga Jawa Tengah. Pada masa kejayaan, kerajaan Sriwijaya pernah menjadi simbol kebesaran Sumatera. Sriwijaya merupakan kerajaan maritim dengan cakupan wilayah yang luas. Sriwijaya didirikan oleh Dapunda Hyang Sriwijaya Nasar. Ia dikenal sebagai pemimpin yang hebat karena bisa memimpin 2000 tentara dari Minang, Ataman, Kepalembang, Jambi, dan Bengkulu. Tercatat, di tahun 680 Masehi, kerajaan Sriwijaya pernah menaklukkan kerajaan Melayu di bawah kepemimpinan Jaya Nasar. Pada abad ke-7, dua kerajaan di Sumatera dan tiga kerajaan di Jawa menjadi bagian dari Imperium Sriwijaya. Kemudian, di akhir abad ke-8, beberapa kerajaan di Jawa, antara lain Tarumanagara dan Holing berada di bawah pengaruh Sriwijaya. Bahkan, bangsa Buddha Sayyilendra di Jawa Tengah di bawah pengaruh kerajaan ini. Kerajaan Sriwijaya mulai runtuh karena menghadapi berbagai serangan. Pada tahun 990 Masehi, kerajaan ini mendapat berbagai serangan. Mulai dari Raja Dharma Wangsa dari Jawa, Raja Ndra dari Koromandel di tahun 1025 Masehi, hingga serangan dari kerajaan Wajafahit di tahun 1183. Serangan dari kerajaan Wajafahitlah yang akhirnya membuat Sriwijaya takluk. Setelah jatuh, kerajaan Sriwijaya ini terlupakan dan diingat melalui peninggalannya berupa Krasasti. Terima kasih telah menonton! Kerajaan Singosari berada di wilayah Singosari, Malang, Jawa Timur. Kerajaan ini didirikan oleh Ken Arp pada tahun 1222. Keberadaan kerajaan Singosari ditunjukkan oleh adanya candi-candi yang banyak ditemukan di sekitar daerah Singosari, Malang, dan juga pada kitab Sastra Peninggalan Jaman Wajafahit yang berjudul Kitab Negara Kertagama Karangan Upuh Para Panca. Kerajaan Singosari yang bercorak Hindu Buddha ini terletak di Tumapel, sebelah timur Gunung Kawi, sekarang daerah Singosari, Malang, Jawa Timur. Kerajaan Singosari merupakan penyatu wilayah Kediri dan Tumapel. Pusat Pemerintahan Kerajaan Singosari atau Tumapel berdiri mulai tahun 1222 atau abad ke-13 sampai 1292 masa ini. Hal ini didapatkan dari acuan dari Kitab Para Raton di mana disebutkan bahwa Kota Raja adalah pusat pemerintahan masa awal Kerajaan Singosari yang diimpinkan Arok sampai Raja Wisnu Wardana. Beberapa waktu lalu, situs berbakala ditemukan di Dusun Nanasan, Desa Maungo, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang. Untuknya seperti pertirtaan atau tempat pemandian suci dan diakini ini adalah peninggalan Kerajaan Singosari atau Majapahit. Selain itu, salah satu peninggalan yang tersisa adalah Perasasti Bodang yang menjadi tanda kekuasaan Singosari di Mojokertum. Batu Perasasti ini ditemukan di Dusun Rejoso, Desa Bondang, Kabupaten Mojokertum. Kerajaan Majapahit adalah kerajaan hidup Buddha terakhir yang memuasai Nusantara dan dianggap sebagai kerajaan terbesar dalam sejarah Indonesia. Kerajaan Majapahit didirikan oleh Raden Wijaya dan menggapai masa kejayaan pada era Raja Hayam Muruk atau Raja Sangara pada tahun 1350 hingga 1389. Berkat dubungan Majapahit, Gajamada yang terkenal oleh Sumpah Amukti Falapa. Kerajaan Majapahit berada di Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokertum. Kerajaan ini merupakan kerajaan hidup terbesar yang menyatukan Nusantara. Banyaknya sisa-sisa peninggalan kerajaan Majapahit, kini dijadikan sebagai daya tarik wisata. Di Kecamatan Trowulan, terdapat candi yang memiliki nilai sejarah dan pendukung agung yang diperkirakan menjadi pusat kerajaan. Kerajaan Majapahit terlahir pada hari penobatan Raden Wijaya sebagai raja. Raden Wijaya bertata pada tahun 1293 hingga 1309 dengan gelar Kertar Rajasa Jayawardan. Para penguasaan Majapahit merupakan peneru dari keluarga kerajaan Sinaisari seperti Raden Wijaya, 1293 hingga 1309. Kalagameh, 1389 sampai 1328. Sri Gitaraja, 1328 sampai 1350. Hayam Murug, 1350 sampai 1389. Vikrama Wardana, 1389 sampai 1429. Sukhita, 1429 sampai 1447. Kertawa Wijaya, 1447 sampai 1451. Rajawa Sawardana, 1451 sampai 1453. Purwawisei, 1456 sampai 1466. Pandanshalas, 1466 sampai 1468. Kertabumi, 1468 sampai 1478. Girindra Wardana, 1478 sampai 1498. Fatih Udara, 1498 sampai 1518. Terima kasih telah menonton!